Intro Halo semuanya Kembali lagi progamer Bersama saya Januari Dan Balik dong Bersama saya Januari Dan Yaudah Emang gitu kan terkonsep Maaf ya maaf ya guys Emang begini konten kita Nah kita disini Akan dikroyok 3 mahasiswa ya Wah Tapi ini mahasiswa dari mana ini Oke nih jadi kita ada Narasumber terpercaya nih Ya jadi kita akan interview Percaya kan Jadi kita ada Boleh sebutin kampusnya gak sih Jan nih Boleh boleh Kita ada Tiga mahasiswa Binusian ya Mungkin Teman-teman Binusian Boleh Perkenalkan diri masing-masing Ada siapa saja disini Boleh deh Dari aku dulu deh pak Boleh 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 Teman-teman semua Kenalin nama gue Benia Benezar Gue Binusian 25 Jurusan Cyber Security Cyber Security mantap Lanjut Kenalin nama gue Timothy Beckham Biasanya dipanggil Beckham sih Gue juga Jurusan Cyber Security Lulusan tahun 2025 juga Wuih Lanjut lanjut Dan jurusannya juga kita sama dari Cyber Security Oke Cyber Security nih Jan Gila nih Calon-calon penggawa masa depan Indonesia nih Amin 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 Kan lulus Ya kok Gak banyak alasan lagi ya Iya betul-betul Lulus dong Lulus Nanti kita bantuin deh Biar kalian lulus Gimana caranya Enggak bercanda Bercanda Canda ya Sogup Kaprodi ya Guet Maaf Maaf Emang Januari Lanjut ya Sebenernya sih Kita mau bincang-bincang santai nih Jan Ke Temen-temen lucu ini ya Coba nih Jadi sebenernya Gue tuh udah buat janjian sama si Benny ya Tolong yuk Kita bikin konten gitu Kan Cyber Security nih Lagi hype Karena Hacker bajorka ya Tapi kita tidak akan bahas bajorka hari ini Kalau kalian mau tau bajorka siapa Cari di konten lain Karena itu sensitif ya Kita mau hidup tenang Hilang ya Dicidik pemerintah Muncul lagi cu Muncul lagi Muncul lagi Jangan lah Nanti Nanti aja kita bahas lagi Kenapa muncul lagingnya ya Bahaya nih Bentar belok ya Waduh Saya takut Kita semua selesai Belok pemerintah Oke oke Nah Nah mungkin kita akan Mulai pertanyaan Yang paling ringan dulu deh ya Kenapa sih Kalian Ambil Jurusan Cyber Security Boleh tau gak Masing-masing Ada Background story apa sih Mulai dari Beni Beni Kenapa gak Jurusan IT Cyber Security Jujur sih Dari awal sih Gak ada kepikiran ya Mau masuk ke IT Ya Let it flow aja Gara-gara kayak gini Dulu tuh hype-nya Bingung banget nih Aya mahasiswa atau Anak-anak SMA baru Eh kita mau masuk apa sih Di Di Dunia Perkuliaan Apalagi kita kan baru Terjun di habitat ini Dulu sempet bingung sih Mau masuk apa Terus kayak Beberapa kali kepikiran Apa Universitas Eh bukan universitas Apa jurusan yang Jarang nih Orang tau Cuman prospek kerjanya luas Nah Kalau kita ngomongin IT Kan udah banyak yang tau gitu Kalau menurut aku ya Kayak Ilmu teknologi gitu Atau sistem informasi Gitu Itu kan kayak Udah banyak banget yang tau nih Nah terus kayak Suatu ketika kayak lewat lah Di Kalau misalnya Indonesia itu Kekurangan Anak-anak ber background Cyber Security Nah baru udah dapet Inspirasi kayak Wah Ini jarang ada yang tau Terus prospek kerjanya Sama kayak Ilmu teknologi Sistem informasi gitu Luas Makanya kayak mikir Asik sih Kalau misalnya mau nyoba Di Cyber Security gitu Kalau dari aku gitu sih Oke Timothy Oke kalau dari gue ya bang ya Gue tuh pas SMA tuh kayak Emang udah ininya tuh komputer banget bang Jadi kalau udah soal Dengar-dengar kayak Hacking-hacking itu kayak udah Suka denger lah Dan gue jadi penasaran tuh Ini tuh kalau mau belajar ini tuh Dimana gitu Ada satu kedinasan Yang dibikin sama pemerintah Salah satu sekolah tinggi Itu Meruntuk ke situ Cuman disitu gue mikir-mikir lagi kayak Aduh kayaknya gue gak bisa nih Kan namanya juga kedinasan Kan gue Kacamata gitu Gak bisa segala macem Terus akhirnya gue Nyari-nyari lah Kayak Oh ada nih Cyber Ya kan Di Binus Dan yang gue tau tuh kayaknya Cyber tuh Kayaknya cuma ada di Binus Yang gue tau doang ya bang ya Mungkin ada di tempat hubungan apa lain Cuman kayak Ya underrated lah mungkin lah Iya Jadi ya makanya gue jadi Bisa tau Masuk ke situ sih Makanya jadi langsung ke Binus Minus cyber di dubang Memang karena for the info sih Memang Jurusan cyber itu di Binus Kayak ini sih Jurusan favorit gitu Kayak kedokteran gitu lah ya Kayak ada orang yang ngerasa Iya Kayak Karena cyber kan Jadi tertarik gitu Orang-orang Oke oke Itu Timothy ya Anda Desmond Kenapa tuh Akhirnya Dulu gue tuh sempet Ini les di Liga Dan di pas kelas akhir Disuruh kayak bikin Bikin semacam presentasi gitu lah Nah gue ambil topik Pekerjaan yang bakalan Hype di masa depan Oke Nah sambil gue mencari Referensinya Gue ketemu di situ Cyber security Dan gue juga Apa namanya Ketemu di mana Indonesia itu Emang gak ada Cyber security nya Jadi dari situ deh Gue tertarik cyber security Nyari-nyari Universitas yang terkenal Akan Jurusan cyber security nya Itu cuma ada di Binus Dari yang gue tau Nah dari situ deh Gue udah daftar Binus dari awal Gila Gila Jan Binus memang sangat menjual Jan Terima kasih Binus Ada data science juga ya kan Kalau gak salah ya Oh iya bener Iya Tapi masih baru Jan Deketin lagi Jan Deketin lagi Jan Semuanya masih baru Pak Iya bener Masih ngerabah lah ya Yang Biar jadi best practice nya Seperti apa ya Nah Oke nih Pertanyaan selanjutnya nih Teman-teman Ini matkul apa aja sih Yang udah Kalian pelajari Atau udah yang kalian dapet Selama Semester ini Gitu Kalian semester berapa sih Sorry deh Semester 3 Kita Semester 3 Nah Dari semester 1 Sampai semester 3 Ini Apa aja matkul Yang udah Apa aja yang udah Kalian pelajari Gitu Sudah di share Gini Bang Kan matkulnya ada banyak Ini yang pentingnya gitu Yang penting aja Iya iya Kalau misalnya dari kita juga Mungkin sama ya Pemikiran Karena matkulnya sama semua Nah matkul kita tuh Dari setiap semester tuh Ada yang penting-penting sih Buat anak-anak Ini cyber security Kayak semester 1 Kita tuh ada matkulnya namanya Algorithm and Programming Nah itu kayak pengenalan basic C plus Gitu C plus kita kan Karena baru tau nih Kayak Mungkin kalau teman-teman Ada yang tau Mungkin kayak Hello World Atau Hello Apa Hello Indonesia Nanti itu juga diajarin Tentang looping Dan lain-lain Nah Terus Di semester 2 Naik ini tingkatannya nih Kayak Belajarnya jangan cuman Yang basic Di dunia IT Gitu kan Maksudnya di programing Kan kayak Program itu Ya pelajaran dasar lah Nah kita naik Ada namanya Mata kuliah yang penting Data structure Nah jadi data structure ini kayak gimana Kita tuh Apa yang ngomongnya Kayak bikin program Kayak nanti ada menu-menunya gitu Kayak Pokoknya Pokoknya lebih dari Kayak Kita diajarin semester 1 itu Lebih basic Di semester 2 kita lebih Ditekanin gitu Dilebih Mainin lagi logika kita Bener-bener Ya bisa jadi ya Macem-macem gitu Cool-cool Dan kawan-kawannya Sebenernya jatuhnya kayak Ini sih Kita bikin penyimpanan Kayak misalnya nih Nanti ada menu gitu Kita bikin programming Programnya Pake C plus Nanti ada menu Kita input datanya tuh Kayak Nama Terus name Habis itu tanggal masuk Nah nanti itu Kesimpulan Terus nanti kita bisa buka tuh Dengan Kayak milih pilihan Setelah menu Kayak menu Habis itu kita pilih input Setelah itu kita balik Ke halaman utamanya gitu Nah nanti dari situ Kita bisa nyari lagi Kayak Oh Gue mau lihat data Yang udah gue masukin nih Gimana caranya Tinggal pencet nomor 2 Itu Search data Kayak gitu sih Kalau lu gimana Bersia semester 2 Data struktur ya bang Paling Paling penting sih Menurut gue Data struktur semester 2 Apalagi Lebih kepake Daripada yang lain Habis itu juga Wish-wishnya juga Lumayan susah ya Emang kayak Sebenernya Jujur Ini sih ya Kayak Sebenernya hampir sama Semua programnya Jujur bisa dibilang gitu Logiknya tuh Hampir mirip lah Kayak semuanya gitu Cuman Yang rada Apa ngomongnya Kayak Ya rada gak enak Kayak gitu ya Kayak Dia ada aja yang diubah Dari programnya Dan kita tuh Gak bisa ngikutin program yang lama Jadi Logik kita tuh Gak boleh berpaku Dengan paku logik aja Oh keren Gitu sih Kalau untuk semester 3 Kan kita baru masuk Iya iya Keren Keren tuh Keren tuh Jadi kalian gak bisa Ya Jangan kan nyontek ya Emang mengandalkan Individu skill Sendiri-sendiri Untuk solvingnya itu ya Susah tuh Gimana itu aja Tempel lagi Tempel lagi Halo Gak segitu Oke Tempel banget Berarti Kalau untuk Semester 3 ini Menurut kalian Ada gak Yang Menjurus banget Kayak Apa namanya Kayak yang di semester 1 Sama semester 2 Ada sih Yang menurut Menurut kita lah ya Sama gitu Dosennya Apa namanya network penetrasi Itu menjuru banget sih Di semester 3 ini Karena Baru di awal aja Kita tuh udah diajarin Kayak nyari boni gitu Kalau Iya capture the flag Kayak gitu Kalau buat temen-temen Yang mau tau mungkin ya Dari sobat-sobatnya Tersesat nih ya Siapa tau temen-temen Pada bingung gitu kan Kayak ini network penetrasi Ini ngapain gitu Nah Jadi kita tuh kayak Diajarin gimana Cara nyari boni Boni apa Kayak Cari kelemahan Dari suatu aplikasi Misalnya gini Aku kasih contoh Ringan lah ya Misalnya nih Aku Kita beli barang Di suatu E-commerce lah Jadi Ya e-commerce online Nah kita gak boleh sebutin merek ya Maksudnya Kita beli Ketika kita beli Kita ketemu bug Dimana kita bisa beli Lebih dari sekali Tapi tanpa bayar Wow Nah gitu Misalnya Misalnya ini contoh mudanya Biar temen-temen Mungkin paham gitu Gimana sih Pola kerja dari network penetrasi ini Nah ketika udah ketemu itu Kita Ini tergantung orang sih ya Kalau Ya Kalau yang jahat Digunain Yang baik Dilaporin Dilaporin Nah Itu ya Sebut-sebutannya kayak Makanya ada black hat atau white hat Betul Nah jadi Kalau misalnya kita ngelaporin Belum tentu juga Kita gak dapet Gak dapet uang gitu Malah uangnya berasal dari situ Cuannya Cuannya dasang dari situ Jadi ketika kita laporin Eh E-commerce ini Kamu ada bug loh Ini Kalau gak kamu fix Kamu bisa rugi Nanti e-commerce itu kayak kasih benefit Yaudah deh Kamu saya kasih uang sekian-sekian Atau enggak Boleh deh kamu beli Tiga barang apa aja Dari e-commerce kami Secara gratis Jadi kadang gak berupa Uangnya juga Oke Keren 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 Tadi saya bilang sendiri kayak Yang berguna di cyber ini Bukannya teori Bukan Eh bukan teori Apa Iya bukan teori Bukan bacaan Tapi kayak eksekusinya Cyber logic lah Kalau kita bilang Gila Keren Ini udah masuk ke corenya Gila ini Tadi sih pertanyaan selanjutnya sih Gue Bilangnya Udah diajarin Ngehack atau belum Tapi Ini udah menjawab ya Gitu ya Jen ya Kita lanjut aja kali ya Udah mulai Tapi Menjuruskan semester tiga Itu ya Baru network penetrate Network penetrating Penetrating testing Penetrating testing gitu ya Pen test Pen test Pen testing Tapi udah dia Ada gak sih Yang Matkul Matkul Apa ya Yang seperti Ngajarin Ngehack kayak gitu Apa baru itu doang Gitu Maksud Abang gitu Belum ada ya Itu ya Kalau itu Dan itu pun Penetrating Itu bukan Ngehack Iya ngerti 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 Nyari bug aja Kan Gitu kan ya Belum Terlalu mendalam Iya Semester tiga Jen Paling nyerang Nyerang-nyerangnya Di semester Semester lima Nah itu tuh Kayak kita Waktu diajarin Sama Pak Dave Dulu Ya paling iya Nanti pertengahan Menuju akhir lah ya Biasanya ada website Yang ngajarin sih Iya betul Dulu Kalau kita dulu Ini Situs kampus kita Kita serang-serangin Iya Kita diajarin gitu sih Kalau keluar Boleh coba merek Merek website-nya gak sih Boleh Boleh gak sih Boleh Boleh Sebenernya open website Kalau Buat teman-teman Yang mau belajar Boleh berarti Boleh Silahkan Silahkan Kalau mungkin Teman-teman ya Kayak mau coba Belajar tentang Hacking Lebih lanjut lagi tuh Banyak banget Cara Kayak kita dikasih Tugas-tugas gitu Atau cara Ataupun Hal yang Dilakukan lah ya Challenge lah Challenge Sebenern kata temen Nah Disitu banyak deh Cara-cara buat kalian Gimana Nge-hacking Gimana Nge-hacking Itu Bahkan ada tutorial Kayak pisin-pisin Gitu sih Dan Buat kalian juga Bagus Menghindari-hindari Kayak Takutnya kan Ya ini dunia IT ini Rada Kejam Sebenernya Kayak Banyak yang Mengandalkan Dengan niat jahat Iya lagi Mungkin teman-teman bisa Belajar dari situ sih Kalau menurut gue Iya ya Untuk belajar ya guys Bukan untuk Hal-hal buruk ya Kita disclaimer dulu nih Oke Nanti Bawa-bawa channel ini Abis itu Salahin Di-tagdown Diminta Wah ampun Udah gue bilang Untuk belajar ya Oke Nah Selain belajar nih Kan banyak Kegiatan di luar kampus Kalian ada ikut Organisasi-organisasi kampus Gitu gak sih Di antara kalian Boleh cerita kah Di luar kampus Di luar kampus Eh di Maksudnya gimana ya Di dalam sama di luar deh Gitu aja Komunitas Komunitas Atau apa gitu Kalau mungkin teman-teman yang mau liat Jadi aku organisasi Inus University Sombong ya Nah jadi Buat teman-teman mungkin yang penasaran Aku tuh di lingkungan Mahasiswa teknik informatika Nah disingkatnya tuh Gimpi Jadi For diri Pokok di Binus itu gak ada BEM Gak kayak Kampus negeri lain Iya Gak ada BEM Nah kita tuh Pertiap Jurusan Jurusan ya Jurusan 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 atau fakultas ya Gak fakultas Fakultas Di tiap fakultas itu Ada Simpunannya masih pasti Contoh Kayak Aku, Desmond, dan BKM ini Itu fakultas Eh jurusannya Cyber Security Fakultasnya itu School of Computer Science Nah Jadi School of Computer Science ini Juga ada Jurusan-jurusan lain Gak cuman cyber Jadi kayak Digabung Dimerger Nah Jurusannya itu apa aja Terbukti Fakultas Terus GAT MAT Nah GAT itu Game Application and Technology Terus MAT itu Mobile Application and Technology Nah Habis itu ada DST Yang tadi Data Science Memang jurusan baru sih Tapi Anak-anaknya juga pada Excited sih Buat gabung mimpunan Nah yang terakhir Itu Ada Computer Science Belajar tentang Ya Kayak Logik-logik Computer lah Ya Lebih ke Programming Oke Cool, cool, cool Anda, Timothy Ikutan Kalau aku ikut BIMI juga Aku masuk BIMI juga Sama ya Oke Sama Jadi Kalau misalnya Udah Jurus Eh Fakultasnya itu Gitu ya, Moner Kita gak boleh ikut Kimpunan lain Di luar fakultas kita Jadi Anak SOCS Hanya boleh ikut Kimpunan Hinti Ketauan di band Lu Iya Dari Dari Terima Dikucilkan ya Ada kimpunan lainnya Kayak Himlau Anak-anak hukum Kayak aneh aja kan Anak hukum Terus yang masuk Gapain anak Iya sih Gapain sih Cross platform Iya Jadi kayak ikatan alumia Gak ada ya Gak nyambung juga nih Kalo pas Sama hukum ya Padahal kita anak-anak Hukum Gucu lagi Hancur Akan jadi pertanyaan ya Aduh Iya bener Gak lucu sih Bang Kalo misalnya kita tanya Eh Cara nge-hacking ini gimana Wah gak bisa Lu harus ikutin pasal ini Dulu nih Aduh Gak boleh Lu undang-undang dasar nih Lu gak boleh Ngingkarin ini Iya bener lagi Dari point of view nya Jodoh beda Bener-bener Oke deh Lanjut ya Pertanyaan selanjutnya nih ya Boleh gak nih Ceritain Suka dukanya Selama di dunia Perkuliahan Dari masing-masing kalian Kita mulai dari Benny lagi Suka duka ya Bang ya Silahkan silahkan Siapa duluan deh Suka duka Sukanya dulu deh Eh Ya udah Sukanya pun Eh sukanya yang dikit ya Sukanya itu ya Sukanya yang dikit Sukanya yang mereka dikit Kalau dari aku sih Yang pasti ya Ketemu teman baru sih Oke Pasti itu enak sih Seru banget tuh sukanya Iya tuh Ketemu teman baru Ketemu Ya Salah gak langsung Kita peralihan Dari COVID-19 lah gitu ya Oh iya Sekolah tapi ada COVID-19 Kalian Sorry Susah lah Nyeri temen Sorry Kalian Kesekip gak sih Kesekip dua Kuliah online dulu ya Baru offline lagi ya Atau gimana sih Semester Wah gila Kita Unia online Oh gitu Benerasi COVID-19 Benerasi COVID-19 ya kalian ya Kayak Memang COVID-19 Iya Kalau kita lulusan COVID-19 Belum gak kan Iya Lagi bener Lagi bener Lagi Sangat Oke oke Lebih ke happy sih Karena Kalau aku Bisa ketemu teman aja Setelah di karantina lama Terus Pasuk ke dunia yang bantu Kayak Wah Cari temen yang banyak Kayak gitu Alasan utama itu Himpunan Bener 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 Dan mumet mereka Online terus kan Gabung himpunan Jadi bener Bener Jadi manusia lagi Sumber sosialisasi lagi Stres itu Stres itu pasti Gue yakin Nah Dukanya dong Apa nih Kan banyak tuh Gimana Mau yang paling sakit sih Ini sih bang Dapet SP Cuma karena Dari Playforum Aduh Aduh Mulang ya SP itu mulang SP itu jadi kayak Kita mulang gitu Semester tadi Padahal nilai-nilai kita tuh Oke Nilai-nilai kita tuh Cuma karena Kita mulang di Playforum Ini lucu banget Kok 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 bisa Coba ceritain Ceritain Si lucu Jadi gini bang Kalau misalnya Absennya Mau ke itu Harus di Playforum Di Playforum tuh apa Kan Gak ada yang tahu nih Maksudnya Apa itu Jadi gini Di tiap mata kuliah itu Kita tuh ada TICON Itu virtual Comprension Nah Di selain TICON itu Kita namanya GSLC GSLC itu Aku lupa Kepanjaran ya Cuma Self-learning Nah Oke Belakangnya tuh Self-learning Belajar sendirilah Nah Di GSLC ini Kita tuh Diwajibkan Kayak ngisi forum Gaknya kayak komentar di Facebook Ada yang update status Nah dosennya update status Kita harus replay Iya baik pak Kalau menurut saya ini gimana ya pak Problem dan Cara pemecah Kasatnya Iya Soalnya Mau dibilang lalai juga Masih Tapi tuh kayak Kan juga Si Poku Cuma 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 Absen doang Gitu Dan kan kita tuh Mikisa tuh Absen Dengan kita hadir di Zoom Itu udah absen Oh Gitu Salahan kecil yang fatal Iya Melek bro Ulang lagi bro Oke oke Jadi Kalau kita gak isi Kita gak kehitung absen Gampangnya gitu Gampangnya gitu Oke oke Padahal kitanya udah ikut Zoom Udah ikut kelas Bukan yang cabut Bukan yang cabut Bukan Harus dibuat diskusi ya Di forum itu ya berarti Nah Mampangnya itu Nah karena itu termasuk Penghitungan absen Dan kita gak melakukan Ya terpaksa kita Sampai serpendek Atau gendolang Konyol banget Ya konyol Benar Nyeru cua Murang 6 SK sih Memang konyol sih Kami trolling Gak kok bisa Kompak gitu Kalian gak nanya yang lain Gitu Bisa bertiga kompak Di kelas kami ada 18 orang Yang Dan kita nanya teman-teman Kita nih emang Kayak Emang ini disuruh isi Gitu Gak gak jadi kayak kompak gitu loh Kayak kompak gitu Jadi Langsungnya 18 orang Jadi cara gak langsung Kami mengulang satu semester Dengan teman-teman dan sama Salah circle ini Tau gue Tau gue Masiswa ini apaan sih Aneh banget Biasa ya bang Kalau gak tolong Yang mulai Satu dua itu biasa Ini kita 18 orang Satu kelas Satu kelas Satu kelas Kok bisa Satu kelas Emang gak ada Emang gak ada ini Maksud gue Penjelasan sebelum-sebelumnya gitu Ke kelas kalian Berarti kan ada yang miskom tuh Pengaruh pastor online Tau sendiri bang Kalau online Iya lah Udah Iya sih Lucu sih Aduh Aneh banget Masiswa ini Aduh Yaudah Oke oke Itu aja Dukanya Udah selesai ya guys ya Udah selesai Iya ini udah selesai ya Udah lama kejadiannya Udah Udah kapok Udah gak lagi dah Iya Jangan ditiru ya guys Terus apalagi nih Selain replay forum Ada yang lucu gak Duka yang lucu deh Ini lucu banget sih Ini udah panselin banget sih Apa ya duka yang lucu ya Kalau dari gue Iya dosen sih Ada ngeselin sih Gitu air Kayak Gue pernah ikut zoom gitu Ini Gue gak pernah nanya Tama dosen aja Enggak Jangan Jangan Tapi takutnya dosen skripsi gue Gimana Iya Nanti ke depan Jadi senjata makan tuan Lalu gimana nih Lanjut-lanjut Jadi Indah info dia ngezoom Menggunakan Satu device Tapi hp Nah Jadi hp itu Kayak dipegang gini Dia kayak ngerjain Dia kayak ngerjain gitu Sambil nulis gitu Dia bener-bener tulisannya Kayak dokter Dan Dan Awalnya kan dia Portrait ya Kita gak ada yang bisa tuh Dan Ya kampretnya gitu Ada temen kita yang bilang kayak Pak Bapak di landscape-in aja HP-nya Sementara kan itu di HP Kita kan ngezoomnya Make 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 laptop Iya bener-bener Jadi kalo landscape Kita kepala harus Bener Gimana nih masih soalnya Ini mah waras Ngerjain berhubungan dengan MPK Jadi Lui sana rada dokter Nih Gitu Aduh Gawat-gawat Aduh Gak bisa gue jan Udah lah Udah ya Duka lucunya itu aja Gue bisa mati ketawa Kalo dengerin yang kayak gitu-gitu lagi Aduh Aduh Masalah emang nih Emang nih Oke deh lanjut ya Kita ke pertanyaan Terakhir nih Nih Setelah kalian tamat kuliah Kalian masih mau Berkarir di dunia IT Atau Akan ada jadi Jual mie ayam kah Habis ini Atau gimana Masih optimis kah kalian Masih mau Masih sih bang Buat apa kita 4 tahun gitu Atau 5 tahun Asik Tergantung kerjanya Iya tergantung kerjanya Tergantung Uang sih Wah Benar itu Udah lah Ingat ya Tergantung bayaran ya Mantap Tolong perusahaan-perusahaan Tolong ya Unicorn-unicorn Indonesia Catat 3 orang ini Tolong naikin bayarannya mereka Ntar pas kerja ya Aduh lucu banget Ajar Nanya dulu Jan Perut gue masih ikram Rencananya Kalian maunya nanti Di bidangnya apa Misalkan Sekarang kan yang lagi hype kan Bidang transportasi Sama e-commerce ya Atau nanti Atau kalian nanti Agak mau Pengennya ke pemerintahan aja gitu kan Pengen bantuin Kominfo Atau pemerintah yang lain Gimana menurut kalian Ayo Apa yang cari yang duitnya paling banyak Website defense Jadi kayak Ngejaga website sih Kayak maintenance website Takutnya kan nanti kayak Jadi kayak nge-defense website Dari serangan Contohnya kayak Ada hacker yang ngelakuin DDoS lah Kalau teman-teman gak tau DDoS itu Attacking ya Cara nge-hack lah Nah nanti kalau kalian ada belajar Cyber fundamental Kalian bakal liatkan itu DDoS Jadi kayak Satu orang nge-hack Tapi pake Banyak bot Banyak komputer Nah disebut bot zombie Nah Kenapa ini berbahaya Karena Biasanya para hacker Black hat Yang pake teori DDoS ini Dia tuh Pake satu komputer Tapi dia ngendaliin Hampir seribu bot Jadi seribu Seribu Apa ya Seribu komputer yang beda-beda Nah In one case Itu mungkin kalian Tanpa gak sadar Komputer kalian pun Salah satunya Kayak kalian asal Nge-click website Kalian terkena pising Dan lain-lain Data-data kalian diambil Nah itu salah satu Tindakan DDoS Yang menjadikan Komputer ataupun Perangkat lunak kalian Itu Menjadi bot zombie-nya Si hacker ini Bahayanya bagi Website yang diserang Nih kenapa Jadi gini Kalau in one case Kayak Kalau sekarang Pertahanannya Defense-nya sendiri Dari website-website itu Kayak Ada satu yang nyerang Kan bisa di-ban Satu nyerang Bisa di-ban Dua dinyerang Bisa di-ban Jadi satu per satu Bisa di-ban Apalagi ini By system Automatic Nah Tapi Hacker zaman sekarang Pinter guys Kenapa pinter Mereka menyerang Menggunakan seribu Buat zombie Dalam satu kesempatan Jadi Defense-nya itu Gak bisa Menerima satu-satu Jadi kayak Dia serang bareng-bareng Seribu nih Jadi gak bisa Nge-ban satu-satu Karena dia error Karena seribu orang Menyerang secara bersamaan Gitu sih Kalau gue pengen Jadi ini sih Website maintenance Website defense Mantap Mantap Bidangnya maunya Di pemerintahan kah Atau di Unicom Startup Eh selalu Di menarik Total di menarik ya Maaf kami Aduh Jujur gaji yang ditawarkan sih Teman-teman Iya Semua akan kembali Kepada uang Iya Benar sekali Buat apa kuliah mahal-mahal Tapi tuh Gue mau nanya deh Kalau Nanti apply job gitu Porto kalian tuh Apa nanti Yang akan dikasih Ke Apa Calon perusahaan Yang akan kalian apply gitu Nanti ngomongnya gitu Ben Portonya tuh apa ya Kalau lu website Kalau lu website developer kan Lu Kasih link website yang udah lu buat tuh Gitu Kayak gitu kan Nah Kalian tuh nanti gimana portonya Apakah Bug-bug yang udah kalian report Dari suatu Perusahaan kalian kasih tau Atau gimana sih Oh iya Iya bisa Bisa itu sih Apalagi kalau Ini sih Dari Ada Setahunan Magang Magang di bayang Magang yang Yang secara Asal Almi Nah Di magang itu kan nanti dapat pengalaman Jadi bisa ditambahin kayak ke portonya gitu Jadi kayak Misalnya kita punya pengalamannya itu kayak yang tadi Self Apa Defense website Atau defense application Nah nanti bisa ditaruh di porto kita Terus kalau misalnya kita Udah pernah ngehack nih Ngedapetin bonti kayak Di minus juga pernah ada yang dapet bonti kayak 3000 dolar gitu Oh Anaknya Kayak sekitar 40 juta mungkin Kalau ya Tunggu ya Hitung-hitungan sih Kayaknya 2, 30, sampai 40 Kurang lebih segitu Ya kurang lebih segitu Nah Itu kan bisa masuk porto kita Jadi kita kayak Ngajukan kayak Oh Kalian saya di bidang cyber security ini Ini nih Kita udah pernah gini-gini Tapi yang berhubungan dengan cyber gitu Kalau misalnya kita anak cyber Tapi cuma bisa bikin Bikin website itu kan Itu jurusan yang anak lain gitu Jadinya Di porto itu Yang harus berhubungan dengan anak cyber Dan ini sih Apa namanya Ya unik lah Jatuhnya sih Yang penting pengalamannya sih Iya Iya Soalnya Ben Jujur-jujuran aja ya Ben Kadang tuh Di link in Bilangnya Fresh graduate Tapi permintaan requirementnya Udah kayak orang-orang Middle Yang udah pengalaman Lumayan lah Kayak 2-3 tahun gitu ya Jan Iya bener-bener Itu tuh yang gue Ah Aneh banget Dunia kerja ini Emang sulit ya Banyak ya Iya Gitu lah Tiba Dimintanya apa Ketika nanti Apa Pas dites Masuk Apa gitu Jadi Gak nyabung Bener ben Jadi tuh Pas dites Interview masuk tuh Susah banget dikasihnya Case-casenya yang aneh-aneh Tapi nanti pas kerja Enggak Enggak kayak gitu Santai aja Itu tuh Iya bener Malah ben Dinyarinya gitu ya Betul Iya betul Soalnya Gini sih Kenapa alasan kita juga Ambilin Binus ya Jadi kita bangka-bangkain Binus tuh Tolong Binus Catat 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 Lanjut aja Kalian yang mau masuk Binus ya Binus tuh banyak kerja sama sama perusahaan-perusahaan Nah itu yang bikin kita kenapa Iya Halo Iya kayak Terus kalau bisa dibilang juga Cutting-cutting kita tuh Rata-rata Suka dikasih tau tuh Ada yang jebolan ini Ada yang masuk ke sini Masuk ke sini Bahkan kan karena di Binus 4D info aja ya lagi ya 4D info lagi Kita ada mata kuliah Nama Entreprenersi Ini nih Jadi bisnisnya ada nih Jadi banyak cutting-cutting kita Lulusan Binus Bikin startup Nah kayak Kayak Apa ya website Atau startup Kayak Ya aplikasi-aplikasi Yang membantulah Software-software Nah dengan dia bikin startup itu Dia dibiayain Binus Dengan Dengan tanda kurung Ketika nanti startupnya sudah berhasil Anak-anak Binus boleh magang di situ Oh serius loh Gila-gila Keren sih Keren sih Gila-gila Setau aku kayak Jadi jatohnya ikatan alumi Gila Wah keren Keren-keren Wah gila sih Binus Jadi pengen kuliah lagi Iya Pengen S1 lagi Siapa tau bang apa mau S2 Apa ya apa Reply forum Iya Iya Aku udah ngajar Reply forum Aduh Aduh Iya 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 Oke Bener-bener 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 Apalagi ya Iya Nikmati 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 aja Oke deh Ada jatmu naik apa lagi jat Gue sih udah cukup jat Lucu banget nih mereka Kalian gak mau jadi ini Apa Komedi trio lawak gitu Ini ya guys ya Mau lulus dulu deh Jangan leluk dulu deh Jangan leluk dulu deh Lebih masuk Bercandanya semester 1nya kita gak disipon Kita semester 1 ngelawak dikit Eh disuruh bayar lu Bukan gue ya Beny ya pak Sumpah pak Beny pak Kenapa jatuh dirubu Apa jatuh Jatuhnya Cocoknya Mereka sih lebih ke arah ini aja Bikin konten gitu Dari sekarang buat youtube Iya Dokumentasi nih Apa yang udah kalian pelajarin gitu Karena nanti Buat Apa namanya Buat pembelajaran Buat orang-orang yang Sebenarnya juga pengen di cyber security Cuma gak Betul Belum ada loh Konten kayak gitu Gue cyber security Kayaknya baru di Binus deh Karena gue Kayanya ya bang Ini kayak Jan Jan Kita disclaimer kayaknya ya Ini yang kita yakin ya Takutnya nanti Kampus lain Nge-tagdown kita Jan Ini yang kita yakini Kalau ada pun Gak ada untuk Buker kampus lain sih bang Tapi S2 Setahu gue Ya Kayaknya di Ini gue di kampus gue aja Di lingkungan kampus gue Kayak di UI sama PND Di UI itu dia ada Jurusan Buat security Security ya Cuma dia bukan Kayak prodi atau jurusan ya Masih di bawahnya Apa Satu kurikulum Apa yuk DST Nah di kampus gue pun Kemarin juga masih Jadi perdebatan tuh Jadi di kampus gue kan ada Teknik komputer dan jaringan Terus transformasi DIRD Teknik multimedia dan jaringan Nah di teknik multimedia dan jaringan Ini mereka tuh kayak Kehabisan kurikulum gitu Terus kemarin gue arahin aja Kenapa enggak Cyber security Atau Ke apa namanya Dunia-dunia server yang lain gitu loh Yang lebih jelas Dan lebih fokus Itu yang kemarin Kayaknya masih perdebatan panjang deh Karena juga Kalau menurut gue sih Kampus gue Agak lama ya Untuk adaptasinya Makanya Kalau menurut gue sih Mendingan Studi bandingnya itu Ke BINUS Yang udah letak Gitu kan Yang udah bagus Apalagi tadi tuh Ada kewirausahaan tuh Jadi kita punya temen ya Sebenernya di BINUS Ada beberapa Termasuk kita dulu Pena ikut lomba ya Di tim sisvonya BINUS Jadi Pas melihat BINUS itu Kayaknya Lebih apa ya Lebih terstruktur Lebih terstruktur Dibanding kita Kita kayak Teh informatika tuh Kayak gado-gado gitu Ini Kacang diolahnya Kagak Ampe penuh Itu kan Bayem cuma direbus doang Tangkong direbus doang Mungkin bisa belajar Kita kan kurikulum Ke BINUS Biar lebih fokus Karena Kemarin juga Kalau gak salah ya Stimik Nusa Mandiri ya Eh Universitas Nusa Mandiri ya Sekarang DSG ya Itu baru ada Data Science juga Cuma Belum-belum tau sih Kurikulumnya seperti apa Kemarin gue liat juga Kayak kurikulumnya Kayak DBA ya Data Analyst Data Science Kok kayak Data Analyst Karena memang lagi Dicari sih Iya makanya Data Analyst Bener-bener Itu yang lagi Rencananya bakal hype Di 5 tahun ke depan itu Saya bersekuriti Sama data analis ini Karena data analis itu Nanti Perspektifnya lebih ke bisnis Sisi Cyber security ini Karena kan sekarang Sistem udah banyak ya Aplikasi udah banyak ya Orang tuh butuhnya Bukan bikin aplikasi Sama sistem lagi Lebih banyak Cuma lebih ke arah Defendingnya gimana nih Kalau kita diserang Jangan sampai jumbang Apalagi dari sekarang kan Isu-isu hacking kan Kayaknya Sama banget bagi kita Iya Makanya Jangan data lah Apalagi Apalagi Jadi kita jadi mengkritik pemerintah Disini Tuh gue bilang Jangan kesana co Hei 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 Gua colok mata lu ya Enggak ya Ya apalagi bang Ando nih Ya jen Gua udah lemes dibuat mereka Kocak semua Waduh Oh oke Agak lemes gitu ya Iya lemes gue Sampai ketawa Tawa gue Aduh ya udahlah Mungkin sampai sini dulu Konten kita Jangan lupa Subscribe Channel programmer Tersesat Jangan lupa subscribe Channel programmer tersesat Jangan lupa share Kalau menurut kalian ini Bermanfaat Jangan lupa Nyarakan lonceng Untuk dapatkan notifikasi terbaru Kalau kalian mau Ada komen Ada insight Apapun tentang channel ini Kalian bisa tulis di kolom komentar Kalau mau support kita Lewat donasi Bisa lewat Sawerian Nanti kita ada QR code nya Jangan lupa Follow Sosial media Tiga serangkai Binusian ini ya Nanti kita sertakan ya Insta Kenapa? Apa aja Disini ya Boleh Disini ya Waduh Gue yang Gue yang edit lagi cu Nanti Sosial medianya kita Sertakan di kolom deskripsi ya Tapi kita Inkripsi Kayak gitu Oh di share ya Yaudah ya Oke Thank you nih Teman-teman Binusian Cyber Security Sudah saya ganggu Waktunya Eh Bikin konten lah Bikin konten Cyber Security Apa kek Apa Yang penetration tadi itu keren Bisa Kalian kasih simulasi Gak apa-apa Nanti lah paling lah Kalau kita udah Ada hatam Udah expert Siap Pokoknya Apa-apa kan Kalau misalkan Ecek-ecek gitu Nanti dilihat nih Sama orang Ah masih ecek-ecek Diserang balik gitu Belajar balik Si lucu Emang lu pengen mainin Anak-anak ini Jan Jangan lah cu Tunggu mereka katap Enggak serasi Yaudah lah Oke deh Thank you ya Thank you teman-teman Oke Thank you Sampai ketemu di konten selanjutnya ya Bye-bye 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 Terima kasih.